Intro Hai hujan, hai angin, hai senja. Aku tuh gak bisa diginiin. Kamu kenapa, Shell? Aduh, Vel. Aku kecewa banget. Aku kecewa. Hah? Shell, kamu kok jadi lebay banget gini sih? Emang kamu kenapa, Shell? Vel, aku kecewa banget. Baterai aku low-bat. Yaelah, Tong. Baterai low-bat aja sampe kayak gitu. Daripada kamu lebay, gimana kalo kita mulai ibadah aja? Yaudah, yuk, yuk. Oke, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Bapak. Dan tolong ya Tuhan, berkati kalo kami akan mulai ibadah. Supaya kami semua bisa mengikuti ibadah dari awal sampe akhir dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Let's sing for Jesus! Yesus! Yesus yang memuji Tuhan dan menari bersama Shout! Haleluya! Haleluya! Sama-sama katakan! Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelang. Kasih tulus, memberi warna kau buang. Kau buang semua kelisah, kau beriku suka cita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku, mulutku bersorak memuji namamu. Dan dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh suka cita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Suka cita, rohmu hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau buatku dari gelang. Kasih tulus memberi warna. Kau buang, kau buang semua kelisah. Kau buatku suka cita. Kau buatku selalu tertawa. Terima kasih. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji siapa. Dari hati kami Bapak, dari hatiku menarik, puji yang bagimu, oh suka cita, rohmu hadir di sini, dan ku menarik, memuji di hadapanmu Yesus, suka cita, rohmu hadir di sini. Semuanya bisa menari, yuk. Mari kita nyanyikan bersama, salmari, salm your hands. Haleluya Haleluya Dari hatiku mengalir, puji yang bagimu, oh suka cita. Dan ku menarik, memuji di hadapanmu Yesus, suka cita, rohmu hadir di sini. One more time, let's sing it. La 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 la, raise up your hands like this. La 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 Haleluya La 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 la, la 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 la, la la, la la, hati di sini, Halu ya, beri kembali buat Tuhan, Dia berikan soal-soal yang terbaik buat Tuhan sekali lagi, come on, let's go! Everybody clap, you want to see the air together, come on! Two, and one, two, three, sing! You're the one who makes the sunshine, you're the one who put them in the sky, in the sky One by one, one by one, you hung the stars, nothing can compare to your great works To your great works The heavens show your beauty on display Parading your splendor and the great things you've done One, two, three, sing! All the nations you have made Come and worship here before you, Lord Before you, Lord All the nations you have made Bring your praise to your holy name Your holy name Hey, hey! Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Woo-oh-oh-oh-oh-oh-oh You're the one who makes the sun shine You're the one who puts them in the sky In the sky One by one you are the stars Nothing can compare to your great works To your great works Everybody sing The beauty on display Creating your splendor And the great things you've done All the nations you have made To give for you, Lord Before you, Lord All the nations you have made To your holy name Your holy name Whoa, hey, sing it out Whoa, hey Whoa, hey Semuanya tepuk tangan, bersama-sama di atas kebalnya Whoa, oh, oh, Jesus you're the one There's no one else but you Whoa, oh, oh, whoa Whoa, oh, oh, Jesus you're the one There's no one else but you One more time Whoa, oh, oh, whoa Whoa, oh, oh, Jesus you're the one There's no one else but you Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 Jesus you're the one There's no one else but you Yeah Terima kasih. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tu tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan. Jika kuatku semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan, dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin, tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar, tutup kata firmanmu. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranmu adalah, adalah... Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasihmu mengubahkan. Terima kasih. Aku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan, dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tuhan. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan, hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar, tutup kata firmanmu. Yang telah bebaskanku. Yesus.. Yesus kau benar-benar adalah, adalah pilihan Go last step, step Ganti One more time, one more time Tak mau, kuhidup bagi dunia ini lagi noloh Tak ingin kompromi Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu Tak mau, kuhidup di luar Tutup kata firmanmu Yang telah bebaskanku Yesus kebenaranmu adalah, adalah Kuhidup di luar Tutup kata firmanmu Yang telah bebaskanku Yesus kebenaranmu adalah, adalah pilihan Let's dance one One more time Hey Let's give praise to Jesus Shout hallelujah Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan Kita mau muji muliakan namanya Tuhan bersama-sama Kena na yaman na yaman na yaman na yaman na yaman I worship your name Lord Hanya engkau yang layak disumbah Yesus I worship your name I worship your name Kasihmu Kasihmu Bersemi di hatiku Sungguh indah Dan mulia Damai 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 Bersemi di hatiku Tenggelangku Di hadiratmu Engkau terindah Engkau terindah Terindah Termengah Termuliah Termuliah Termanis Termanis Oh Yesusku Tenggelangku Ngadi iratmu Menghanyutkanku Bawa ku dekat Padamu I worship your name Lord Jesus Kena engkau yang layak disumbah Di tempat ini Seri kasihmu bersemi di hatiku Sungguh indah dan mulia Damainmu bersemi di hatiku Tenggelapku di hadiratmu Engkau terindah, termangka, termulia Termanis Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa ku dekat Engkau terindah Termangka, termulia Termanis Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa ku dekat Engkau terindah Termangka, termulia Termangka, termulia Termanis Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa ku dekat Padamu Hanyutkanku Termanis Pami memulia Kami engkau Tuhan Yesus Kami engkau Kami engkau yang layak Kami engkau yang layak Kami engkau yang layak Disembah di tempat ini Oh yeah Hanyutkanku Kami engkau Yesus Tuhan Engkau Raja Semesta Oh yeah Kami engkau Yesus Tuhan Kami engkau Raja Semesta Oh yeah Kami engkau Yesus Tuhan Kinaanaa 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 Kinaanaan Kinaanaa 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 Vitry m Scriptures Oh yeah Kami menyembah kamu, kami menyembah engkau, Yesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Sekali lagi kita nyanyikan, engkau terindah, termenil, yes, Jesus, presence is sweet, Lord. Menghanyutkanku, bawa ku dekat padamu. Engkau terindah, termengka, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu, menghanyutkanku, bawa ku dekat. Engkau terindah, termengka, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu, menghanyutkanku, bawa ku dekat padamu. 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 Terima kasih, Jesus, for this amazing day you've given to us, Lord. Kiranya engkau berkati setiap dari kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, engkau telah mengumpulkan kami, ya Tuhan, di tempat ini, ya Tuhan. Sekarang kami mendengarkan, ya Tuhan, sedikit dari firmanmu, ya Tuhan. Kiranya engkau membuka hati kami, ya Tuhan, sertai kami, ya Tuhan. Biarlah firmanmu bisa menjadi bekal di hidup kami masing-masing, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kami akan serahkan hari ini sepenuhnya pada tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, Kak Bawa senang banget bisa membagian isi hati Tuhan yang akan memperlengkapi setiap kita, ya. Walaupun kita nggak sering keluar rumah, nggak ketemu banyak orang. Tapi yang namanya jaga hati tetap harus kita lakukan setiap hari, bener ya. Karena firman Tuhan kan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kualitas kehidupan kita itu ditentukan sama kondisi hati kita, keadaan hati kita. Karena itu kita harus perhatikan dengan serius masalah-masalah apa yang bisa mengganggu hati kita. Misalnya, iri hati seperti yang minggu lalu udah disampaikan ya. Nanti minggu depan juga bagaimana kita dealing dengan perasaan kesepian dan hal-hal masalah hati yang lainnya. Tapi hari ini Kak Papa akan bahas satu masalah hati yang sebenarnya kalau kita nggak perhatikan sungguh-sungguh, nggak terlalu kelihatan. Karena itu tersembunyi di dalam hati. Tapi tetap harus kita bereskan, karena itu adalah masalah hati. Yaitu kekecewaan. Aduh, nggak enak banget ya rasanya, punya rasa kecewa. Mungkin orang lain nggak tahu kalau kita kecewa. Tapi kalau kita nggak bereskan, itu akan menjadi sesuatu yang negatif. Sikap kita akan berubah sama orang itu, pikiran kita juga akan negatif. Alkitab sudah membekali kita. Ingat ya, orang yang paling bisa membuat kita kecewa, itu justru adalah orang-orang yang deket sama kita. Kita lihat di Masmur 55 ayat 13-15 dikatakan begini. Kalau musuhku yang mencelah aku, aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kalau itu orang luar yang kita ketemu cuma sesekali waktu di jalan gitu ya. Atau di tempat umum. Buat kita kecewa, kita pasti cepat lupa. Tapi kalau itu teman kita sendiri, keluarga, papa, mama. Misalnya udah janji sesuatu, kita sudah tunggu-tunggu, kita sudah antusias. Eh, tiba-tiba batal. Pasti di hati kita bisa tergoda punya yang namanya rasa kecewa. Atau kita udah kadung nih, udah terlanjur punya harapan. Aduh pengen kayak gini, pengen ini, pengen itu ada harapannya. Tiba-tiba tidak terjadi sesuai harapan kita. Langsung muncul yang namanya kecewa. Penyebabnya bisa macam-macam. Kalian pasti ingat ya, iya aku pernah kecewa karena ini, karena itu. Kita lihat ya, gimana caranya kita bisa membereskan atau mengatasi perasaan kecewa itu. Ada tiga tips sederhana yang Kak Pokok bagikan dulu ya. Yang pertama, admit it. Yaitu akui. Jangan didinai, jangan diabaikan atau kamu kecewa ya? Enggak kok, enggak apa-apa gitu ya. Tapi kita mau jujur bilang, iya aku kecewa soalnya kan kamu udah janji gitu ya. Kita belajar mengungkapkan dengan baik perasaan kecewa itu. Karena kalau disimpen aja, nggak akan selesai-selesai. Kita bisa punya trauma. Ah, nanti kalau orang yang sama janji lagi. Kalau perasaan kecewa di hati kita belum beres. Kita bisa punya pemikiran seperti ini. Ah, paling-paling dia bohong lagi. Ah, yaudah aku nggak usah terlalu siap-siap deh. Bisa jadi juga nanti cancel. Nah, bisa seperti itu. Pikiran kita bisa jadi negatif. Jadi tips yang pertama, admit it. Aku ya, iya bener aku kecewa. Terus kita ngobrol dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua, learn from it. Karena misalnya udah kejadian, terus kita kecewa banget. Coba evaluasi dengan cara yang positif ya. Misalnya kita udah ikut lomba, ternyata kita udah yakin banget kita menang. Ternyata kita nggak menang. Daripada kita ngambek, udah berhenti. Nggak mau ikut lomba lagi. Atau sekali pelayanan terus bikin kesalahan. Malu rasanya, kecewa rasanya. Kok hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Padahal udah persiapan. Daripada kita berhenti dan nggak mau melakukannya lagi. Ambil waktu untuk mikir. Hmm, pelajaran apa ya yang aku bisa ambil dari peristiwa tadi itu. Apa misalnya, oh iya aku harus persiapan lebih baik. Atau misalnya, oh ternyata standarnya lebih tinggi. Aku butuh waktu lebih lama prepare. Misalnya juga kerja sama, sama tim ya. Ekspektasi kita juga kita harus set yang achievable. Atau yang masuk akal. Misalnya kita punya teamwork gitu ya. Sama temen kerjain project. Kita pikir semua temen sudah ready. Waktu kita ketemu tinggal kerja cepat selesai. Ternyata hari ha waktu kita meeting. Banyak yang belum kerjain soalnya. Banyak yang belum kerjain bagiannya. Terus kita jadi kecewa. Caranya gimana supaya next time nggak kecewa lagi. Set the expectation sesuatu apa ya. Harapan yang masuk akal. Oh iya mungkin temen-temen tuh memang belum mampu ya. Seperti kita bisa ngatur waktu dengan baik. Jadi kita udah siap-siap. Misalnya hamil satu sebelum meeting kita ingatin dulu. Eh jangan lupa ya besok kamu bagian ini. Jangan lupa ya kamu bagian ini. Itu tiga tips sederhana. Yang bisa menolong kita deal dengan disappointment. Supaya kita nggak berlama-lama gitu ya. Dan yang ketiga tadi yang pertama admit it. Yang kedua learn from it. Yang ketiga ask God for wisdom and understanding. Minta sama Tuhan kasih kita hikmat dan pengertian. Mungkin kita nggak ngerti ya. Aduh kita tuh udah lakukan bagian kita. Kita udah merasa bener siapin segala sesuatunya. Tapi tetep mengecewakan hasilnya. Nah waktu itu terjadi. Minta Tuhan kasih kita hikmat dan pengertian. Untuk kita bisa memahami orang lain. Ya ada sebuah quote yang bagus begini. Tuhan bantu aku ubah apa yang aku bisa ubah. Tapi bantu aku menerima apa yang aku nggak bisa ubah. Dan hikmat untuk membedakan keduanya. Artinya kalau itu adalah bagian sesuatu yang kita bisa lakukan. Kayak tadi kita ubah persiapan kita. Itu bagian kita untuk ubah. Tapi kalau itu sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Misalnya karakter orang bikin kita kecewa. Komunikasi dengan orang ini kok nggak lancar-lancar ya. Salah paham terus. Kita tahu itu mungkin bagian Tuhan. Kita percaya kita punya pengertian. Waktu kita mau belajar. Ambil minta Tuhan kasih kita hikmat dan pengertian. Kita akan menemukan sukacitanya memahami, mengerti orang lain. Oh iya ya. Mungkin papa itu agak keras begitu. Karena waktu kecil papa juga diperlakukan gitu sama orang tuanya. Kita jadi punya understanding of other people. Kita jadi ngerti orang lain. Kita nggak gampang kecewa. Karena kita percaya setiap orang itu bisa berubah. Tuhan itu sanggup ngubah hatinya orang. Kita lihat ya satu cerita di Alkitab itu menarik banget. Pernah tahu Paulus kecewa nggak? Kita lihat ya. Ada di kisah para rasul 15 ayat 37. Ayat 37 kakak bacain ya. Alkitab bilang begini. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa nggak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisian yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih silas sampai sana. Lihat ya. Paulus pun juga ngalami sesuatu yang buat dia kecewa loh. Paulus dalam kes ini kecewa dengan seorang yang namanya Markus. Dikatakan di sini Markus itu meninggalkan mereka. Wow, nggak setia kawan ya. Dan nggak mau ikut kerja sama. Mungkin bahasanya mau enaknya sendiri gitu ya. Akhirnya Paulus nggak mau bawa Markus. Mereka sempat bertengkar. Paulus kecewa dengan Markus. Tapi apakah perasaan kecewa itu artinya selama-lamanya yang namanya Markus ini bakal jelek terus. Sekarakternya enggak. Percayalah Tuhan itu bisa ubah orang. Ya itu gunanya kita minta Tuhan hikmat dan pengertian. Doakan orang yang membuat kita kecewa. Paulus akhirnya di akhir hidupnya Paulus. Karena judulnya pesan terakhir. Kakak bacain ya. Di 2 Timotius 4 ayat 11 katakan begini. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku kata Paulus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ini Markus yang sama loh yang dikisah para rasul yang di awal-awal pelayanan nyebelin bikin kecewa. Ternyata at the end orangnya bisa berubah. Bisa jadi seseorang yang diandalkan dalam pelayanan Paulus. Percayalah Tuhan itu sanggup ubah hati orang. Jaga hati kita untuk enggak gampang kecewa sama orang. Kalau memang kecewa akui belajar dari sana minta Tuhan hikmat dan pengertian. Kakak tutup dengan satu pesan yang sederhana. Kalau kecewa dengan orang kita bisa minta bantuan Tuhan untuk tolong hati kita. Karena itu ingatlah dalam hidup ini jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kakak ulang sekali lagi ya. Di hidup ini jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena kalau kita kecewa dengan Tuhan ujung-ujungnya kita bisa menolak Tuhan. Ada sebuah cerita di Alkitab kapan-kapan kalian baca sendiri ya. Waktu Tuhan mengajar di kota kelahirannya. Orang-orang jemaat waktu itu bilang gini. Loh dia ini kan saudaranya si itu. Anaknya si itu. Tuhan Yesus kan orang biasa. Firman Tuhan katakan lalu mereka menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Sehingga di sana Tuhan enggak bisa bikin mujizat. Teman-teman voltiger ingat baik-baik ya. Mungkin ada waktunya doa kita enggak dijawab. Kita udah doa supaya papa sembuh eh papa kok bisa meninggal. Kita udah doa supaya papa mama baikan hubungannya eh kok tetap berpisah. Apapun terjadi di hidupmu ingat jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Datang sama Tuhan bilang gini Tuhan kok aku ngalami masalah berat gini ya. Doa sama Tuhan seperti lagu ini kata-katanya gini. Ajarku untuk mengerti rencanamu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencanamu di hidupku. Ya kakak mau ajarkan lagu ini mungkin lagu ini baru buat kalian. Dengarkan kak papa akan nyanyikan. Kalian bisa ulang-ulang nanti pelajari. Ingat ketika ada masalah yang kalian enggak bisa mengerti. Jangan gampang larut dalam kecewaan yang buat kalian jadi jauh sama Tuhan ya. Datang ke Tuhan jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Amen. Ajarku untuk mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencanamu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap. Ku tahu pasti engkau besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasihmu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami. Namun ku terpercaya kau tetap setia. Jalanmu adil dan benar. Jalanmu adil dan benar. Rencanamu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyang. Jalanmu adil dan benar. Jalanmu adil dan benar. Bruma. Gunung batuku yang tak akan goyang. Kau memegang hari esokku. Dan menuntun setiap jalanku. Bersamamu ku tak akan boya Irman Tuhan katakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Kita justru minta tolong Tuhan untuk membantu kita mengatasi setiap perasaan kecewa yang muncul Kalau hari ini ada di antara kalian yang mungkin masih punya rasa kecewa Baik itu kepada keluarga, papa, mama, saudara Atau kepada teman-teman taruh tanganmu di hati seperti ini Kakak akan berdoa Tuhan terima kasih untuk firmanmu Kami bersyukur dalam kami deal dengan kekecewaan di hati kami, kami tidak sendirian Tuhan akan menolong kami berikanlah kepada setiap teman-teman ini Tuhan hikmat dan pengertian Bisa mengerti keadaan orang lain lebih lagi dari sebelumnya Dan mampukan kami untuk tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan di hidup ini Terima kasih Tuhan biarkan damai sejahtera yang melampaui segala akal mengalir Saat ini juga sukacita mengalir dalam kehidupan setiap teman-teman Mulai hari ini kau hapuskan setiap rasa kecewa itu Kau gantikan dengan sukacita dan pengharapan Kami mau hapus Tuhan sebuah pemikiran yang salah Lebih baik gak usah berharap daripada kecewa Justru kami akan selalu mengharapkan yang terbaik Karena iman kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Bahwa apapun yang terjadi Engkau tetap Allah yang baik Engkau tetap Allah yang mengasihi kami Dan engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Katilah kedua tanganmu terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapak Putra dan roh kudus menyertai engkau Mulai sekarang sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen God bless you Terima kasih telah menonton